Halo assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat datang di channel youtube batam kamera oke teman-teman di video kali ini saya mau ngasih tips gimana cara mengatasi tampilan preview di layar kamera itu gelap jadi dia terang hanya setelah kita jepret fotonya gitu ya jadi setelah jepret baru tampilan layarnya itu hasil fotonya terang tapi pada saat di preview sebelum di jepret itu hasilnya gelap nah ini jadi masalah misalkan teman-teman ini lagi buka usaha cell studio terus mereka mau ngeliat preview di monitor nah di monitor itu gelap kita pengen di monitor itu tampilannya terang juga jadi minimal hampir samalah hasilnya dengan setelah di jepret kameranya gitu diambil fotonya contohnya kayak gini jadi disini kameranya itu kita pakai kamera Canon SM50 settingannya pakai mode manual terus disini kameranya itu udah kita setting shutter speed kemudian aperture dan ISO udah kita setting sesuai dengan kondisi lighting yang ada di studio tersebut jadi disini kita pakai lampu flash ya jadi udah kita setting jadi kalau misalkan dengan settingan ini kalau kita jepret itu gambarnya pas terang tapi kalau kita preview kayak gini kita lihat di layar sebelum di jepret itu gelap jadi kita pengen orang yang ngeliat di layar monitor atau layar monitor cell studio itu disini harusnya langsung terang supaya dia bisa ngeliat tampilannya gitu jadi kayak dia dicermin gitu ya jadi biar kelihatan jelas langsung gitu kalau kayak gini kan gelap kita pengen hasilnya terang gitu lah ya caranya adalah yang pertama pastikan settingan ini udah bener ya settingan aperture ISO ini udah sesuai dengan settingan studio teman-teman sekarang kita tinggal non-aktifkan fitur exposure simulation atau EXP SIM nah ini ada di beberapa tipe kamera caranya kita tinggal masuk ke menu kemudian di pengaturan shooting ya atau shooting settings kemudian di kolom nomor 6 nah ini ada tulisan EXPO EXPO simulation nah ini enable ini kita buat disable nah kalau udah dibuat disable sekarang kita lihat di preview nya di layar sebelum kita jepret nah itu gambarnya tetap terang dan pada saat kita jepret itu hasilnya juga terang jadi ini ngebantu banget misalkan kita lagi buka usaha self studio jadi customer itu nge-preview nya tetap terang dan pada saat di jepret itu juga terang jadi dia bisa ngeliat detailnya sebelum dia jepret fotonya nah cuman cara ini sebenarnya itu kurang cocok untuk fotografer ya karena mereka mau ngeliat hasilnya itu secara real time kalau dia mau pakai ISO 100, ISO 500 itu kan hasilnya sebenarnya beda jadi kalau dengan settingan kayak gini itu sebenarnya jadi problem jadi masalah sama fotografer kalau dia ubah ISO nya jadi kalau kita ubah sekarang kayak gini itu nggak ngaruh di hasil di hasil preview maksudnya ya jadi dia ngaruh pada saat di jepret aja jadi misalkan pakai ISO 6400 nih dia ngaruh pada saat di jepret baru hasilnya over gitu teman-teman tapi kalau misalkan teman-teman nih dipakai buat self studio sebenarnya idealnya bagusnya exposure simulation nya ini di non-aktifkan aja tapi dengan catatan settingan ISO, shutter speed, dan aperture ini itu udah di setting sebelumnya jadi udah di setting dulu baru kemudian di disable exposure simulation nya oke teman-teman sampai disini aja videonya semoga bermanfaat ini jadi solusi buat yang mengatasi masalah tampilan layar atau preview nya gelap sebelum jepret fotonya oke terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh